Halo CoFriends, sekarang kita akan membahas soal tentang lingkaran. Perhatikan baik-baik ya, di dalam soal disajikan gambar lingkaran, CoFriends diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Di dalam soal diketahui sudut yang tidak diarsir adalah 60 derajat. Sekarang kita dapat mencari sudut yang diarsir menggunakan rumus total sudut lingkaran dikurangi sudut yang tidak diarsir. Ingat bahwa total sudut lingkaran adalah 360 derajat. Sehingga kita dapat tuliskan 360 derajat dikurangi 60 derajat. Hasilnya adalah 300 derajat. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan sudut yang diarsir adalah 300 derajat. Sekarang kita dapat mencari bagian lingkaran yang diarsir menggunakan rumus sudut yang diarsir per total sudut lingkaran. Sudut yang diarsir yaitu 300 derajat. Total sudut lingkarannya yaitu 360 derajat. Menjadi 300 derajat par 360 derajat. Selanjutnya kita akan sederhanakan ya. 300 derajat dan 360 derajat sama-sama dapat kita bagi dengan 60 derajat. 300 derajat dibagi 60 derajat hasilnya adalah 5. 360 derajat dibagi 60 derajat hasilnya adalah 6. Sehingga bagian lingkaran yang diarsir adalah 5 per 6. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan bagian lingkaran yang diarsir adalah 5 per 6. Selanjutnya di dalam soal diketahui jari-jarinya kita misalkan sebagai R yaitu 21 cm. Selanjutnya untuk nilai P yaitu 22 per 7 atau 3,14. Kita gunakan nilai P sama dengan 22 per 7 apabila jari-jarinya habis dibagi 7. Kita gunakan nilai P sama dengan 3,14 apabila jari-jarinya tidak habis dibagi 7. Jika conference perhatikan disini jari-jarinya adalah 21 cm, di mana 21 habis dibagi 7, maka kita gunakan nilai P sama dengan 22 per 7 untuk mempermudah perhitungan. Sekarang kita dapat mencari luasnya diarsir menggunakan rumus, bagian lingkarannya diarsir dikali luas lingkaran, sehingga rumusnya menjadi 5 per 6 dikali P dikali R dikali R. Tinggal kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi ya conference menjadi 5 per 6 dikali 22 per 7, dikali 21, dikali 21. Sekarang perhatikan ya, 7 dan 21 sama-sama dapat kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7 yaitu 1, 21 dibagi 7 yaitu 3. Selanjutnya jika conference perhatikan, 6 dan 3 sama-sama dapat kita bagi dengan 3 ya. 6 dibagi 3 yaitu 2, 3 dibagi 3 yaitu 1. Selanjutnya kita akan menghitung 5 per 2 dikali 22 dikali 21. Sekarang conference perhatikan, 2 dan 22 sama-sama dapat kita bagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2 yaitu 1, 22 dibagi 2 yaitu 11. Sekarang kita akan menghitung 5 dikali 11 dikali 21. Jika conference perhatikan di sini operasinya perkalian semua, maka kita dapat mengerjakannya dari sebelah kiri ya. Jika conference coba hitung, maka hasilnya adalah 1155 cm persegi. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 1155 cm persegi. Pilihan jawabannya tepat adalah C. Wah, kita sudah selesai ini conference. Mudah sekali ya. Tetap semangat belajarnya. Dan sampai jumpa di soal berikutnya.